ini saya akan terlihatkan contoh dari pohon jamboyer saya yang sudah saya lakukan penyambungan pada samping cabangnya ini yang pertama dari mata tunas interse disini sudah tumbuh dengan baik kemudian yang kedua ini yang saya lakukan pada pertengahan cabang jamboyer saya disini juga dari interse itu sudah tumbuh dengan baik jumpa lagi di channel youtube kami pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua cara kita melakukan kombinasi pohon jambu air yang dimana dalam satu pohon itu terdapat berbagai jenis paritas jambu air nantinya disini saya akan perlihatkan bagaimana cara kita melakukan kombinasi pohon jambu air agar nanti kita bisa memperoleh dalam satu pohon itu terdapat berbagai jenis paritas jambu air ada pun cara agar nanti kita bisa melakukan kombinasi pohon jambu air yaitu kita siapkan pohon jambu air yang sudah besar atau yang sudah memiliki percabangan yang banyak untuk kita melakukan kombinasi pada pohon jambu air saya sarankan kita lakukan itu berasal dari pohon jambu air hasil cangkokan mengapa saya sarankan berasal dari hasil cangkokan karena kita bisa cepat memperoleh percabangan yang banyak sedangkan jambu air yang berasal jambu dari biji nantinya untuk kita melakukan kombinasi itu butuh waktu yang lama karena kita harus menunggu dulu dari pohon jambu air kita memiliki percabangan yang banyak kemudian ada pun untuk cara kita melakukan kombinasi nantinya yaitu kita melakukan penyambungan ada pun untuk teknik penyambungan nantinya kita bisa lakukan dua cara yang pertama dengan teknik penyambungan pada pertengahan cabang pohon jambu air kita dan pada samping cabang pohon jambu air kita jadi nantinya disini saya akan perlihatkan kepada para sahabat untuk saya melakukan kombinasi pada pohon jambu air saya yaitu saya lakukan dua cara yang pertama itu saya lakukan pada samping cabang pohon jambu air saya dan kemudian yang kedua pada pertengahan cabang pohon jambu air saya baik langsung saja saya memperlihatkan caranya namun sebelum saya memperlihatkan caranya terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan yang pertama kita siapkan gunting pangkas dimana nantinya gunting pangkas disini kita gunakan untuk memotong dari cabang yang akan kita lakukan penyambungan kemudian yang berikutnya kita siapkan pisau dimana untuk pisau yang kita gunakan harus benar tajam dan bersih kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan dimana untuk ikatan dan sungkupan disini saya menggunakan plastik pembungkus seslilin ini contoh dari plastik pembungkus seslilin yang saya gunakan sebagai sungkupan nantinya dan saya iris beberapa bagian seperti ini untuk saya jadikan sebagai pengikat sambungan dan pengikat sungkupan nantinya dan yang terakhir kita siapkan entris ada pun untuk entris yang kita gunakan berasal dari penindukan jambu air kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah ada pun untuk ciri-ciri entris yang baik untuk kita lakukan penyambungan adalah entris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda kemudian untuk mata-mata tunasnya disini belum mekar atau belum pecah ada pun untuk entris jambu air saya gunakan disini ada dua jenis paritas jambu air yang pertama ini jenis jambu air dalhari dan ini jenis jambu air black diamond baik itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya pelihatkan kemudian langkah berikutnya saya akan pelihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan kombinasi pohon jambu air kita dengan cara melakukan penyambungan yang dimana yang pertama nanti itu saya lakukan penyambungan pada samping cabang pohon jambu air saya dan yang kedua pada pertengahan cabang pohon jambu air saya ini saya akan lakukan penyambungan yang pertama yaitu pada samping cabang pohon jambu air saya Yang pertama disini saya akan lakukan pemotongan dari cabang pohon jambu air saya Kemudian dari bekas pemotongan disini kita haluskan atau ratakan Kemudian langkah berikutnya kita melakukan pengirisan pada samping cabang pohon jambu air kita Ada pun untuk kedalaman pengirisan disini kita lakukan itu sekitar 2 cm Untuk pengirisan disini kita mengenai sedikit kayunya Lalu dari irisan kulit disini kita potong sedikit Setelah kita sudah lakukan pengirisan kulit cabang seperti ini kemudian kita ambil interest Ada pun untuk interest disini saya gunakan itu sekitar sepanjang kurang lebih 10 cm Jadi saya lakukan pemotongan disini Kemudian kita lakukan pengirisan nenteris Ada pun untuk pengirisan nenteris disini kita lakukan pada sampingnya Sesuai dengan irisan pada kulit cabang yang akan kita lakukan penyambungan Untuk pengirisan disini harus benar halus dan rata tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel Kemudian kita iris sedikit belakangnya seperti ini Lalu kita masukkan nenteris Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengikatan Untuk pengikatan disini kita lakukan itu dari bawah ke atas dan saling menutupi Untuk pengikatan disini jangan terlalu kencang kita lakukan dan jangan juga terlalu lemah Dan untuk pengikatan disini kita lakukan sampai menutupi bekas potongan cabang yang kita lakukan Kemudian berikutnya kita lakukan penyukupan Usahakan untuk penyukupan disini kita lakukan melebihi dari batas ikatan sambungan Lalu kita lakukan pengikatan sungkupan Untuk pengikatan disini jangan terlalu kencang kita lakukan cukup longgar saja Agar nanti apabila ada impun yang berlebihan dalam sungkupan bisa menetes keluar Baik para sahabat ini teknik yang pertama yang sudah saya perlihatkan Yaitu kita melakukan penyambungan pada samping cabang pohon jambu air kita Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan Yang kedua yaitu dengan kita melakukan penyambungan pada pertengahan cabang pohon jambu air kita Ini saya juga lakukan pemotongan dari cabang yang akan saya lakukan penyambungan Kemudian langkah berikutnya kita melakukan pembelahan pada pertengahan cabang pohon jambu air kita Untuk pembelahan disini kita lakukan sedalam kurang lebih 2 cm Atau sekitar 1 mata pisau kater saya seperti ini Kemudian langkah berikutnya kita ambil entris untuk kita lakukan penyambungan Sama seperti yang saya gunakan entris yang pertama Saya gunakan itu sekitar 10 cm atau sekitar 2 ruas mata tunas seperti ini Jadi saya lakukan pemotongan disini Kemudian kita lakukan pengerisan entris Untuk pengerisan entris disini kita lakukan kiri dan kanan Usahakan untuk pengerisan disini harus halus dan rata juga Lalu kita masukkan entris Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengikatan sambungan Sama seperti yang pertama kita lakukan pengikatan itu dari bawah ke atas dan saling menutupi Dan untuk pengikatan juga jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah kita lakukan Usahakan sampai menutupi batas irisan cabang yang kita lakukan Setelah kita sudah lakukan pengikatan langkah berikutnya kita lakukan penyungkupan Untuk penyungkupan disini sama juga yang pertama kita melebihi batas ikatan sambungan Dan untuk kita lakukan pengikatan disini jangan juga terlalu kencang Agar nanti apabila ada pun yang berlebihan dalam sungkupan bisa menetes keluar Setelah kita sudah lakukan penyambungan seperti ini Kita simpan dulu di tempat yang terlalu jangan dulu kita kasihkena sinar matahari langsung Dan untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi dari media tanam ponjambu air kita Yang kita sudah lakukan kombinasi ini jangan sampai mengalami kekeringan Karena apabila mengalami kekeringan nantinya bisa mengakibatkan kematian atau kegagalan dari hasil sambungan kita Dan disini apabila dari media tanam sering terkena air hujan tidak masalah Intinya jangan sampai dari ponjambu air kita mengalami kekeringan Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil kombinasi ponjambu air saya yang telah saya lakukan penyambungan Ini saya akan perlihatkan contoh dari ponjambu air saya yang sudah saya lakukan penyambungan pada samping cabangnya Ini yang pertama dari mata tunasenter disini sudah tumbuh dengan baik Kemudian yang kedua ini yang saya lakukan pada pertengahan cabang jambu air saya disini juga dari interest itu sudah tumbuh dengan baik Ini baru saya lakukan pelepasan sungkupan sekitar 2 hari yang lalu Jadi untuk ponjambu air saya disini ada 4 jenis paritas jambu air Yang pertama disini adalah super grain Ini madu delhi Ini yang jenis blood diamond dan ini jenis dalhari Dan ini lagi satu contoh ponjambu air saya yang merupakan hasil kombinasi yang sudah tumbuh dengan baik Sekarang ini sudah mulai menghasilkan bunga Ini bisa kita lihat para sahabat Ada pun untuk jenis yang ini adalah jenis jambu air madu delhi hijau Yang dimana saya lakukan penyambungan disini Sedangkan yang ini adalah jenis jambu black diamond Dan yang ini yang satunya yang saya lakukan sambungan disini adalah jenis jambu dalhari Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua Demikian apa yang sudah saya lihatkan cara kita melakukan kombinasi ponjambu air Yang dimana nantinya dalam satu pon itu terdapat berbagai jenis paritas jambu air Semoga dengan apa yang sudah saya lihatkan ini bisa bermanfaat Salam sukses selalu Salam pencinta tanaman buah Salam pencinta tanaman buah